Intro Pemerintah Provinsi Kepri yang dipimpin oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun terus menggelontorkan dana untuk perbaikan kerusakan yang ada di Masjid Nurilahi Dompak Perbaikan Masjid Nurilahi meliputi pengecatan dinding luar maupun dalam masjid, serta pintu dan jendela Selain pengecatan, penunjang lainnya seperti lampu, Al-Quran dan sajadah akan diganti apabila mengalami kerusakan agar para jamaah mendapatkan kenyamanan dan kehusukan saat beribadah Rusli, salah seorang sekuriti Masjid Nurilahi mengatakan dalam tahun 2018 Masjid Nurilahi telah dilakukan pengecatan dan yang rusak telah diperbaiki sejauh ini 70% telah selesai Sudah dilakukan pengecatan? Sudah kemarin Itu apa lagi bang selain pengecatan? Kemarin baru-barusan ini kemarin itu perehapan aula, pelapon, keramiknya Keramik? Ya, pelapon Semua lah diperbaiki lampu-lampunya Lampu-lampunya yang rusak banget ya? Ya Rusli menambahkan di tahun 2019 Masjid akan dilakukan pengecatan ulang kembali dan perbaikan lainnya Dari Tanjung Pinang Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan